Intro Jumpa lagi di channel Uncam Samangi Lailai Di video kali ini saya akan share dan review kembali Gcam LMC8 di tempan R18 Dengan konfig Sony IMX by Uncam Samangi Lailai Konfignya nanti dalam bentuk zip Jadi teman-teman harus ekstrak menggunakan password yang ada di dalam video ini Jangan di skip-skip Dan langsung saja kita ke tutorial pemasangan konfig Oke Oke jadi kita sudah masuk ke dalam pemasangan konfig Konfig disini sudah saya sediakan untuk aplikasi Gcam nya Jangan lupa untuk di download aplikasi Gcam LMC nya Dan juga konfig yang ada di deskripsi video Disini sudah saya buka aplikasi Gcam nya Langsung saja teman-teman swipe ke bawah Kemudian disini ada more setting Kita masuk ke dalam setelan Gcam nya Oke disini sudah masuk ke dalam setting kamera Disini langsung saja kita ke konfig setting Teman-teman bisa save setting untuk membuat folder konfig di folder Maksud saya di memori internal teman-teman ya Teman-teman bisa klik yes atau mengating apa saja untuk membuat folder konfig nya Jadi langsung saja kita kembali dan masuk ke file manager Dan masuk ke dalam penyimpanan Teman-teman tinggal cari folder LMC8 di tempat Dan tempel konfig ke Sony IMX 9 games sama nilai disini Oke setelah itu teman-teman masuk lagi ke aplikasi Gcam LMC8 di tempat R18 Seperti biasa teman-teman ketuk dua kali dekat shutter nya Dan muncul seperti ini Lalu pilih konfig Sony IMX nya Disini saya menggunakan Poco X-Rain FC Jadi langsung saja kita gunakan versi Yuf Oke kira-kira seperti itu untuk memasang konfig di Gcam LMC8 di tempat R18 Langsung kita ke reviewnya Oke Oke jadi kita sudah masuk ke dalam review konfig nya Seperti biasa disini pemandangan pantai Dan langsung saja kita menggunakan rasio Y16 banding 9 Di bagian mode kamera Untuk rincian singkat bisa teman-teman lihat di kiri atas Oke saya cari fokus dan pencahayaan Langsung saja kita shoot Masih proses HDR Kita tunggu sebentar Jadi posisi cuaca sekarang agak sedikit mendung Jadi kita lihat hasilnya Oke jadi hasilnya seperti ini untuk di bagian mode kamera Jadi hasilnya terlihat lebih luas ya Karena kita menggunakan rasio Y16 banding 9 Untuk kedetailan disini hasilnya tentu sangat detail Dan juga warnanya disini sangat bagus Di bagian background disini terlihat lebih biru ya Karena disini ditutupi awan Jadi warna langitnya tidak terlalu kentara biru Oke kemudian masih posisi mode kamera Kita cari posisi fokus yang bagus Dan juga pencahayaan yang bagus Kita naikkan sedikit exposure nya Oke langsung kita shoot Dan kita tunggu sebentar proses HDR nya sampai selesai Disini AWB nya kita aktifkan ya Untuk yang posisi kedua Seperti ini untuk hasil Di mode kamera dengan AWB diaktifkan Saya kira seperti ini untuk hasilnya Karena disini kita menaikkan sedikit exposure nya Jadi untuk awan disitu Di belakangnya terlihat over exposure ya teman-teman Tapi untuk objek manusianya disini sangat bagus Dan selanjutnya kita geser ke bagian mode portrait Ini yang paling kita tunggu-tunggu ya Di bagian mode portrait Dan juga rasionya disini Kita ubah menjadi 16 banding 9 Dan juga rencan singkat Bisa teman-teman lihat di bagian kiri atas ya AWB nya kita off kan Seperti biasa Untuk portrait kita zoom sekitar 1.2 Dan kita shoot Oke masih proses HDR Kita tunggu sebentar Oke dan langsung saja kita lihat hasilnya Mantap Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman Untuk mode portrait nya Di AWB kita non aktifkan Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini Bisa teman-teman lihat hasilnya sangat journey ya Dimana background disitu Di belakangnya sangat kentara warnanya Tapi overall di bagian skin tone Hasilnya sangat bagus Oke dan selanjutnya Kita coba lagi Masih posisi yang sama Dengan AWB kita non aktifkan Kita cari fokus Dan naikkan sedikit exposure nya Kita shoot Oke untuk zoom Masih seperti tadi ya 1.2 Dan sudah selesai Langsung kita lihat hasilnya Jadi hasilnya seperti ini Sangat bagus Sangat menarik Jadi config ini benar-benar Mantap ya Untuk kalian memotrate seperti ini Oke untuk blur disini Agak sedikit bolong di bagian tangannya Jadi tidak tercover Tapi sebagian overall sangat bagus Oke jadi hasil mode portrait nya seperti ini Dan masih menggunakan mode portrait Dan AWB nya kita aktifkan Apakah hasilnya berbeda? Disini langsung kita cari fokus ya Kita tunggu sebentar Oke kita tap fokus Dan kita shoot Oke masih proses Untuk proses disini Cukup lumayan cepat ya Oke dan hasilnya seperti ini Di bagian AWB diaktifkan Kurang lebih AWB aktif dan non aktif Hasilnya tidak terlalu berbeda ya Untuk skin tone disini sangat bagus Dan juga background nya terlihat lebih Saturated ya Jadi menambah kesan Fresh hasil foto yang kita shoot Kira-kira seperti ini Untuk hasil mode portrait Dengan config Sony YMX By Uncam Sama nilai-nilai Terima kasih telah menontonnya Aku menonton sering logik Saya menunjukkan Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati